Ya, ya tadi kita belajar ya bahwa otak kiri itu otak pengucapan, makanya ada istilahnya affirmation atau penegasan. Pada saat tadi kita berniat bismillahirrahmanirrahim, itu kiri yang bekerja. Saya sehat wal afiat, saya bahagia ya Allah, itu kan kalimatnya ya, itu kiri yang bekerja. Saya mohon ya Allah dalam lindunganmu ya Allah, kiri bekerja. Ataupun misalnya kita ya tanpa sengaja sakit juga itu karena mungkin kurang makan, kurang minum, kurang tidur, itu paling sering banget itu yang bikin drop kita punya imunitas. Kena virus, kena bateri, kena paracin dan sebagainya, kan sakit. Dan pada saat sakit kita bilang ya Allah, ya saya mohon kepulihan darimu ya Allah, itu kiri yang bekerja. Baru kiri. Nah, supaya otak kanan juga bekerja, maka kita ambil salah satu fungsi otak kanan yaitu apa? Visualisasi. Pembayangan. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena otak kiri ini ya, mengatur tubuh yang kanan, otak kanan mengatur tubuh kiri. Atau saraf-saraf yang dari belahan kiri itu jalan ke tubuh kanan, dan saraf-saraf dari belahan otak kanan jalan ke tubuh kiri. Tadi kita sudah sama-sama tahu sistem saraf kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang jalan cepat. Nah, selama ini Alhamdulillah kita sudah berniat, sudah doa, itu bagus banget ya. Nah, tapi kalau kita baru diucapkan saja, baru otak kiri yang bekerja, pesannya baru jalan tubuh kanan. Ya Allah, saya mohon sehat walafiat ya, Rob. Itu kanannya, itu sehat loh. Sehat, 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 sehat. Karena baru kita lafazkan. Sebelah kiri belum. Kenapa? Pesan sebelah kiri tidak bisa tercapai lewat otak belahan kiri. Dia harus kerja belahan kanan. Dan tadi kita ambil kerja belahan kanan itu adalah visualisasi pembayangan. Makanya kalau kita doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, sehat walafiat ya Allah, bayangin badannya sehat, sehat. Paling nggak membayangkan ada tulisan sehat, jalan di badan, sehat, sehat, sehat. Nah, pada saat membayangkan seperti itu, otak kanan bekerja, maka pesannya jalan di tubuh yang kiri. Seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita berniat sambil membayangkan, maka pesan itu jalan seluruh badan. Berikut juga pada saat kita berdoa dan sambil membayangkan apa doa kita ini, dan kita bayangkan doa kita ini Allah sudah kabulkan. Misalnya kita doakan anak kita yang sedang ujian, kita hadirkan anak kita di depan kita, dia sedang ujian, terus ya Allah, saya mohon ya Allah, anandaku ya Allah. Fulan bin Fulan, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya. Sambil kita bayangkan, kalimat tadi jalan kiri, otak kiri, kerja otak kiri, jalan di kanan. Sambil membayangkan menghadirkannya, itu otak kanan dia akan jalan ke kiri. Ini yang nanti terjadi. Dalam Islam bagaimana? Emang boleh buat saya begitu? Boleh banget. Rasulullah SAW bersabda, beribadalah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah ini itu kerja otak kanan. Dan ini semua yang ciptakan Allah. Ilmuwan itu cuma mengobserve, cuman melihat dan akhirnya bikin kesimpulan. Karena yang diteliti itu adalah sunnatullah, yang diteliti itu takdir, yang diteliti itu adalah desain-desainnya Allah. Jadi saya kalau baca buku atau baca jurnal, itu sebuah riset yang di riset tubuh manusia, itu saya yakin sekali bahwa Allah memberikan petunjuk pada ahli-ahli ini, ilmuwan-ilmuwan ini. Kita beruntung. Kenapa? Karena riset itu mahal. Udah mahal lama. Kita belum ada dana juga untuk meriset. Makanya hasil risetnya orang-orang inilah, ahli-ahli ini kita ambil untuk menambah keyakinan kita. Masya Allah, ya Allah, engkau buat manusia ini sempurna banget. Nah ini. Kemudian di otak ada namanya kelanjar pituiteri. Di sini tempat hormon cinta dan bahagia. Jadi kalau Allah berfirman bahwa dijadikan di antara memawat dawaramah, itu betul banget. Di otak kita ini ada hormon pituiteri. Di situ ada hormon cinta dan bahagia. Hormon ini kalau kita ibaratkan oli. Ada dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Nah ini udah ada di sini. Cuman mau dikeluarin apa enggak? Karena kalau kita tidak stimulasi untuk dikeluarkan, dia gak bisa keluar. Ya ada di situ. Bagaimana untuk mengeluarkan hormon cinta dan bahagia ini? Ayah, bunda, bapak, ibu, guru, kita semua sudah pernah lakukan. Ini hanya hari ini refreshing aja. Siang-siang kita refresh ya. Apa sih yang pernah dilakukan? Tersenyum. Coba senyum dulu semuanya. Nah cantik. Tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah asik, cantik. Jadi tahan ya. Karena kalau senyumnya cuma 2 detik, langsung gini. Ini, kelenjar ini belum sempat keluar hormonnya, dia tertutup lagi. Apalagi yang bisa bikin hormon ini keluar, tertawa. Itulah makanya mengapa kalau kita sedang gak enak atau sumpah, coba cari apa kan sekarang gampang mencarinya searching aja. Di Youtube kah, di Google, atau berita. Yang bisa bikin kita tersenyum. Nah itu, kan gampang ya. Apalagi bergerak. Makanya kita perlu bergerak juga. Supaya hormon ini keluar. Dan ini kerennya, luar biasanya, ibadah khusus kita itu bergerak, yaitu sholat. Makanya habis sholat itu enak banget. Habis olahraga itu enak banget. Habis bersepeda enak, karena bergerak. Mengeluarkan hormon cinta dan bahagia. Masuk kemana, Bu Isha? Masuk ke pembulu darah. Nanti masuk kemana lagi? Masuk ke jantung. Terus bagaimana? Jantung memompah, akhirnya ke seluruh tubuh. Makanya seluruh tubuh ini rasanya nyaman. Namun memang, kalau hormon jalannya pelan-pelan. Kalau perintah tadi, perintah tadi jalannya cepat. 320 km per jam dari otak ke bahagia. Kalau hormon pelan-pelan, karena dia lewat pembulu darah. Maka mulailah kalau kita bahagia, mulai enak perasaan. Kemudian di bagian dada itu ada semeriwing-semeriwing. Ada semburat merah. Apalagi yang bisa mengeluarkan hormon bahagia? Dibelai. Makanya kita perlu peluk anak-anak. Kita perlu cium anak-anak. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, mohon izin, mohon maaf. Ini karena saya 22 tahun ngurus narkoba. Sebetulnya, di otak manusia itu ada narkotika alami. Namanya endorfin tadi, morfin alami. Dia dikeluarkannya lewat pelukan. Dia dikeluarkannya lewat canda tawa. Dia dikeluarkannya lewat bergerak. Dia dikeluarkannya lewat senyuman. Dia dikeluarkannya lewat pujian juga. Jadi, kalau kita mau anak kita terhindar dari bahaya narkoba, dari kecil peluk dia. Loh, istilah anak saya sudah SMP, gak apa-apa. Tepuk-tepuk belakangnya kalau dia anak laki. Kalau anak perempuan, masih bisa kita peluk. Cium dia, kasih pujian dia, kasih pelayanan dia. Supaya matanya melihat, oh ibuku yang bikinkan aku. Matanya menyampaikan pesan akhirnya, hormon bahagia dan cinta itu keluar. Dan akhirnya anak ini gak butuh lagi narkotika dari luar yang palsu. Ya, ini. Oke? Baik, sekarang. Waktu itu saya juga pernah cerita, waktu ta'limnya diandidaktika, tentang otak emosi. Perlu saya sampaikan lagi, kenapa? Karena ini harus diingat diulang-ulang. Karena inilah yang membuat hidup kita dinamis. Ini namanya otak emosi, sering terkenal dengan istilahnya limbic system. Ini yang mengatur emosi. Terkenal juga dengan istilahnya otak mamalia, karena mamalia punya limbic system. Itulah kita diingatkan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia punya otak mamalia, punya otak reptil. Kita kalau tidak pandai mengelola, maka perangai kita bisa lebih buruk dari hewan. Kita bisa lebih culas dari ular. Kita bisa lebih culas dari buaya. Kenapa? Karena memang ada otak buaya di otak kita. Kita bisa lebih culas dari hewan-hewan ternak lainnya, karena memang ada otak mamalia. Itulah kalau tidak salah waktu ta'lim ya, Bu Rani ya. Saya sempat bilang bahwa di dalam keluarga muslim, itu ada peradaban yang memang sudah ditekankan ya apa? Apabila anak lahir, azankan telinga kanan, komatkan telinga kiri. Supaya apa? Ini, isinya ini sudah panggilan sholat. Kemudian kewajiban kita apa lagi? Memberikan nama yang baik. Dan akikah. Akikah itu potong kambing. Untuk apa, Bu Isha? Untuk tebus ini, otak mamalia. Mentebus ini. Kita potong kambing. Kok laki-laki dua kambing, Bu Isha? Anak perempuan satu kambing, karena laki-laki otaknya lebih besar sedikit dari perempuan. Memang tidak dua kali, tapi lebih besar sedikit. Lebih besar seratus gram. Lebih berat seratus gram. Tapi kan enggak ada. Kita potong kambing satu seperdelapan kan enggak ada. Jadi tetap diibaratkan dua kambing. Bu Isha bisa enggak diganti dengan ayam? Enggak bisa. Yang ada di otak kita, otak mamalia. Dan dia besar tempatnya. Ayam bukan mamalia, Bu. Dan yang luar biasa, kita menebus dengan kambing, kemudian kita sudah potong, mungkin mahal-mahal kita potong, eh dikasih orang. Dibagi-bagi ke orang. Itu untuk perlambangan menebus hewan, sifat hewan kita. Mungkin yang pelit, yang kedekut, yang sombong, yang memarah. Itu dengan Akika tadi. Kenapa? Karena pasien-pasien kami yang kena narkoba, ini yang dirusak ini. Yang diganggu oleh penyalahguna narkoba itu ini. Ya, limbic system. Makanya mereka jadi betul-betul yang tadinya anak baik-baik, jadi seperti di bawahnya binatang ternak. Apalagi kalau dia lagi sakau. Tapi yang lebih parah lagi, kalau anak itu belum di Akika. Misalnya ada pasien nih, sudah 40 tahun. Susah banget dibetulinnya. Nanti saya counseling sama orang tuanya. Cuman tanya, Pak, Bu, anaknya udah Akika belum? Belum, Bu Isha. Dalam hati saya, pantesan. Pantesan. Jadi sekali lagi, Akika itu penting. Ya, makanya walaupun sudah tua, saya bilang, coba Bapak Ibu niatkan dan doa untuk bisa dapat rejeki beli kami Akika. Betul, setelah Akika baru bisa ditaklukkan anak itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Akika ini penting banget. Baik, yang di depan ini, di prefrontal cortex ini adalah tempat ilmu pengetahuan, nasihat, dan informasi. Anak kita diberikan informasi oleh orang tua, nasihat, kemudian oleh Bapak Ibu Guru, masuknya di sini. Lewat mana? Lewat mata, telinga, pengucapan, penghiduan, masuk ke sini. Kita juga begitu. Semakin umur kita, tentu isinya di sini kan makin ada isinya ya. Makin bertambah, makin bertambah. Tapi, ilmu di sini sering terblokir kalau otak mamalia dan otak reptil tegang. Makanya kita sering lupa. Kadang-kadang kita suka bilang nih, saya kok rajin ya ikut talim ya. Tapi kalau marah, masih juga ngamuk. Karena pada saat kita marah, kan ini otak tegang. Ini tegang. Ilmu di sini lupa. 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 Kenapa begitu ya? Karena yang duluan posisi anatominya dengan sum-sum tulang, yang tempat perintah ini, perintah untuk menjadi sebuah pergerakan, itu adalah batang otak. Kemudian otak mamalia, baru neokortex. Otak ilmu pengetahuan. Supaya apa sih Bu Esa? Karena batang otak ini adalah sebuah kerja yang Allah desain sedemikian rupa, untuk keadaan darurat, batang otak ini bekerja. Supaya apa? Supaya kita respon tubuh, cuma dua saja, jangan banyak pilihan apa. Fight or flight. Serang atau kabur. Kita dikejar anjing gila. Gak usah mikir macam-macam. Itu cuma serang tuh anjing gila, mikir lempar batu misalnya, atau kabur. Makanya saking semuanya gak keingat, itu powernya pada batang otak, makanya kadang-kadang kita bisa loncat di pager yang mungkin setinggi kita itu. Dan besok kalau diulang dalam keadaan normal gak bisa lagi. Ini. Ini di sini. Ini dia. Makanya misalnya ada gempa, ada banjir, kita gak mikir macam-macam dulu. Kita selamatkan diri dulu. Fight or flight. Jangan terlalu banyak mikir. Itu hebatnya desain oleh Allah. Masya Allah. Misalnya kita dicopet orang, dua aja bu, pukul atau copet atau kabur. Udah gitu aja. Jangan mikir, aduh kasian ya, barangkali bapak ini nyopet karena anaknya gak makan. Itu lama kalau mikir gitu. Itulah makanya otak ilmu di depan. Di depan. Jadi ini dulu. Nanti mungkin udah lari kita, baru astagfirullahalasim, udah di rumah baru inget-inget. Kasian juga ya bapak itu. Nah baru kita inget. Kenapa? Karena kita sudah relaxkan batang otak ini dan otak mamalia. Seperti itu ya. Masya Allah. Baik. Nah kalau otak emosi, ini kita sudah belajar, saya perlu ulang-ulang, karena inilah yang bikin kita dinamis hidup. Nah kalau digabungkan ilmu nafs, ada nafsu lawama, mulai dari apati sedih takut, ada nafsu amarah, mulai dari las buru-buru, atau rakus, atau anger, atau pride, dan satu lagi nafsu yaitu mutmainah. Mulai dari courageous, semangat, acceptance, menerima, peace, name, dan enlightenment. Ini ada di otak kita, gak bisa hilang. Cuma bisa naik turun, naik turun. Pas lagi turun, coba cepat-cepat naik. Seperti itu. Kenapa Gua Ishakannya bahayanya kalau turun, gak cepat-cepat naik, ini makin takut, takut kelamaan jadi sedih, sedih kelamaan jadi apati, merasa gak berguna, merasa gak berguna berlama-lama, itu bisa jadi apa? Nanti jadi depresi. Bua Ishak kok, ini ada frekuensinya sih, dari mana sih? Ini, dari EEG, elektroencephalogram, jadi ditelitiklah, otak manusia, bahwa setiap jenis emosi itu ada frekuensinya. Jadi kalau dipetakan kayak gini, kok jadi kayak tangga ya? Iya. Tadi saya katakan, kenapa kalau kita lagi sedih, cepat-cepat move on, atau kalau anak kita sedih, bantu dia move on, khawatirnya apa? Jatuh di apati. Rasa gak berguna, aku gak berguna, aku gak ada gunanya dari sekolah, aku gak ada gunanya jadi anak bunda, aku gak, nah itu berarti apati nih, hati-hati nih, ini kalau perlu udah minta bantuan terapis-terapis disini. Kenapa takut? Kenapa takut nanti tambah turun ya? Ini kan energi negatif, dan ini positifnya makin turun. Jadi apa? Menjadi depresi. Depresi ini ciri-cirinya apa Bu Ishak? Mau bunuh diri? Nyakitin diri? Bentur-benturkan kepala di tembok, ambil pisau, atau mau gantung diri? Nah kalau sudah depresi, ini bukan lagi kita bisa angkat secara alami, ini harus pakai kimia. Nah disinilah baru obat-obatan yang ditemukan oleh para ahli, direkomendasikan oleh dokter untuk mengangkat depresi ini untuk paling tidak jadi sedih dulu. Kalau sudah sedih baru kita bantu move on-kan dia ke atas. Bu Ishak ini masuk ke zona ikhlas apa? Jadi rupanya, action kita ini, akmal kita ini, perilaku kita ini, perangai kita ini, juga didasari oleh emosi. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu courageous, menerima gitu ya, itu berarti kita mengerjakan di zona ikhlas. Tapi kita gak bisa, 24 jam di cerita terus gak bisa bu. Ini akan turun. Oke lah, sekarang kita terima bahwa pandemi new normal. Eh, dapet kabar bahwa analisa para ahli, pandemi ini bisa 7 tahun. Itu bisa turun loh emosi kita. Iya, saya sampai sini. 7 tahun. Nah itu kan. Untungnya kita, sudah terbiasa, setiap drop emosi kita, Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Innalillahi wa inna ilahi roji'u. Nah, itu kebiasaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalimat-kalimat zikir itulah yang nanti menaikkan kita lagi. Tentu kalau udah turunnya satu kali sampai disini nih, dari acceptance ke sini, istighfarnya harus berkali-kali. Karena kalau misalnya baru sekali istighfar, Astagfirullahaladzim. Dia udah naik, tapi baru sampai di las, jadi mau buru-buru. Aduh gimana dong? Aduh gimana dong? Istighfar satu kali, Astagfirullahaladzim. naik juga sih, tapi baru marah. Ini siapa sih yang bikin corona ini, iya loh semuanya nih. Istighfar lagi, Astagfirullahaladzim. Naik sih, tapi baru sampai sini. Aduh gak bakal deh, gue gak bakal kena deh, liat deh, percaya deh, itu pride itu sombong, hati-hati gak boleh. Itulah makanya, supaya kita bisa sampai di courageous lagi, accept, maka istighfarnya berulang kali, istighfar berulang kali, istirja berulang kali, innalillahi wa inna ilaih rojihun, innalillahi wa inna, terus diulang. Dan tentu memang, dari mulai takut ke courageous ini, atau menerima, akan lewati ini, akan lewati rasa-rasa ini. Terus saja, kalau masih rasanya belum acceptance, terus istighfarnya. Buah Isa saya sudah istighfar, masih marah, lagi bu. Karena ada orang, dari takut ke marah, itu berjam-jam istighfarnya. Kok bisa begitu Buah Isa? Iya. Kenapa? Karena kita ini, level emosi ini suka berbeda, terhadap anak berbeda, terhadap suami berbeda. Buah Isa, kalau Buah Isa berapa kali istighfar? Saya kalau sama anak, tiga kali istighfar, dari takut, itu bisa cepat. Atau dari marah, tiga kali istighfar, sudah acceptance. Suami gimana Buah Isa? Sembilan kali kalau sama suami mah. Susah naiknya. Karena dia bukan anak kita, dia anak mertua kita. Makanya sembilan kali. Anak, tiga kali udah acceptance ya, lagi marah, kamu gimana sih? Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Udah naik sih, karena cuma satu kali, udah naik satu kali. Suami, Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Astagfirullahaladzim, baru naik ke sini. Dia gak tahu nih istrinya siapa, dia gak syukur-syukur istrinya siapa. Ada gitu kan rasanya. Istighfar lagi, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, baru courageous dah, baru langsung oke. Istighfar lagi, supaya sampai di acceptance. Kondisi sekarang, anak-anak di rumah, kita menemani anak-anak di rumah, terkadang tanpa kita rasa, kita nemani anak dalam keadaan marah. Berarti kita menemani-nya, tidak ikhlas. Karena zona ikhlas itu, cirinya mulai dari courageous. Semangat, acceptance, peace, and enlightenment. Cirinya apa? Boleh bisa gampang. Pokoknya ciri dari mulai courageous, bisa senyum. Udah, itu aja. Kalau masih manyun, masih susah itu senyum seimbang, itu berarti masih di bawah. Habis kesel, Boisya, dari tadi dibangunin, gak bangun. Saya paham, Bu. Anak-anak juga kasihan, dia juga bingung mau ngapain, dia juga udah pada bosen. Jadi, dikasih waktu untuk bangunkannya, makanya kalau emang pertama, 10 menit pertama marah, cepat-cepat naik ke atas. Kalau kita temani anak, 3 jam belajar, 3 jamnya masih marah, berarti percuma 3 jam gak ikhlas. Banyak kerugiannya. Tapi oke lah, di awal-awal kita marah, 10 menit aja, tapi kemudian naiklah ke atas, sehingga 2 jam 50 menit, sudah di courageous. Jadi, kita ikhlas 2 jam 50 menit itu. Suami juga begitu, nemenin suami makan pagi, sebelum dia kerja, 1 jam, 1 jam 60 menit, kita marah, gak tau kenapa kesel sama suami, makan nemenin gak ikhlas itu. Habis kesel, Boisya. Ya, barangkali kita mau main, kalau mau main kesel aja liat suami. Gak apa-apa juga sih, tapi 10 menit aja, kalau bisa 5 menit, kalau bisa 3 menit. Supaya apa ya, 60 menit nemenin, kalau 5 menitnya marah kan lumayan, 55 menit sudah menemani dengan ikhlas. Ini yang perlu kita fahami. Karena ini gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Kalau gitu naikkan ke atas, gimana Boisya itu tadi? Sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Karena Allah maunya begitu. Karena masih banyak orang, lagi level emosi di bawah, sebutnya nama setan. Dasar setan, itu yang salah. Atau menyebut nama-nama binatang, itu lagi yang salah. Allah mau lihat, hambaku ini, aku kasih level emosi, ini secara populer lah ya kita bicara ya. Ini untuk dinamis hidupnya, sehingga kalau dia pas turun, dia sebut aku enggak. Kata Allah begitu. Sebut aku atau sebut yang lain. Kalau dia sebut yang lain, maka rugilah hidupnya. Tapi kalau sebut aku, maka beruntung lah. Kenapa dia bisa naik ke atas? Karena kalau sebut selain Allah, dia gak pernah naik, dia turun. Turun. Dan pada saat depresi ini, inilah setan seneng banget kalau kita bunuh diri matinya, na'udzubillah min zalik. Beberapa berita, anak-anak kasihan ya, baik yang SDSMP, terutama SMA, ada beberapa anak PJJ mati karena depresi sini, na'udzubillah min zalik. Kita harus pahami, anak-anak lebih sulit ngangkatnya. Kenapa? Masih terlalu muda, belum banyak ilmunya. Itulah kalau kita kesel, anak kesel, ibulah atau orang tua lah yang coba sabar. Sabar ibu apa? Menahan. Bukan menekan, menahan untuk kita naik ke atas, baru kita tegur anak itu. Seperti itulah kira-kira, insya Allah ya. Profesor David Hawking mengatakan, getaran manit energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang muda terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. 200 itu yang mana sih? 200 itu courageous. Kalau kita keseringan di bawah, hati-hati. Nanti terserang penyakit. Belum lagi kurang makan, kurang minum, kurang tidur, kurang gerak. Kondisi sekarang ini kurang gerak juga cukup banyak ya. Apalagi udah kurang gerak, nggak sholat. Ah, celaka sudah. Makanya gampang banget terserang penyakit. Kemudian dikatakan lagi, Profesor David Hawking mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz. Maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Yang mana itu? Ini enlightenment. Jadi kita diminta supaya bisa di sini. Caranya bagaimana? Satu yang paling luar biasa adalah sholat dengan tumak minah. Rakaat demi rakaat. Apalagi ditambah sholat sunnahnya. Itu perlahan-lahan dia naik ke atas. Baca Quran, dengarkan tausia, ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama pasangan hidup, dengan anak-anak, dari mulai semangat, ketawa-ketawa kita, akhirnya pencerahan. Ini yang diminta. Kan ada vaksin, Bu Aisyah. Ya, tapi belum tentu itu. Ya, masih sedikit banget. Dan ini masih tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang di nomor satu, karena mereka yang setiap hari ketemu virus itu. Itu pun satu kali gak mempan. Belum mempan lagi. Harus beberapa kali vaksin itu. Karena jenis strain dari virus ini sudah lebih dari delapan strain, kalau gak salah ya. Virus itu baru cuma satu strain. Mungkin kebal dari satu strain ini, tapi tujuh strain belum kebal. Makanya, untuk itu kita pakai yang alaminya. Tapi harus tahu juga bahwa, walaupun kita sudah punya kekebalan tubuh, kita gak boleh asal-asalan. Kenapa? Tubuh kita belum terbiasa kenalan dengan si virus ini. Makanya tetap, harus tetap ya, mengurangi mobilisasi. Pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan. Nah ini ya, jadi perpaduan itulah semua, insya Allah kita bisa, sehat, dan vitalitas juga tinggi. Ini istighfar. Tadi kita sudah bilang bahwa istighfar ini luar biasa. Mbak Bisa, memang cuma istighfar aja. Apa aja, Bu? Yang Ibu ingat. Kenapa? Karena kalau kita udah tegang, gak ingat apa-apa. Kecuali yang Ibu biasa. Banyak Ibu-Ibu biasa istighfar. Maka inilah pakai. Kenapa? Karena istighfar itu banyak keutamaannya. Salah satunya adalah, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rejeki dari jalan tak terbuka. Masya Allah. Keutama istighfar itu banyak, kita ambil satu hadis, ini sudah tiga keutamannya. Kalau Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru menganggap sekarang kita susah nih, sulit, Nabi minta kita untuk perbanyak istighfar, rutin membaca istighfar. Kenapa? Rasulullah menjanjikan Allah memberi solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita sekarang ini masalah, diminta kita perbanyak istighfar, kenapa? Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Kalau kita sekarang sedang terhambat rejeki, rejeki kesehatan, rejeki ilmu, rejeki uang, disuruh istighfar. Bunda lihat misalnya anak lagi PJJ, santai-santai, bahkan tertidur di depan laptopnya, kemudian Bunda menganggap aduh gak masuk nih ilmunya. Segera istighfar. Kenapa? Yang berikan ilmu itu Allah. Bapak Ibu Guru bertugas menyampaikan informasi, tapi memberikan ilmu itu Allah. Maka istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu anakku, tinggikan kejelasannya. Nah itu Allah akan memberikan. Karena bisa jadi dia ikut ikut PJJ, ikut pelajaran jarak jauh, mendapat informasi, tapi dapat ilmunya dari bermain. Dari nonton vela, dari bertengkar dengan saudaranya. Itu. Makanya kita istighfar aja Bu. Ya. Dan pas buka dompet, duit cuma satu lembar. Istighfar aja Bu. Jangan mikir pinggir sama siapa, minta uang siapa. Kenapa? Karena kita diminta harus perbanyak istighfar. Kenapa? Allah memberi rejeki dari jalan tak terduga. Ya. Jangan mikir pinggir sama siapa. 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 Jangan mikir pinggir sama siapa.